Satu kalimat yang khas Gustur Alah biarin aja gitu aja Kalau ada mau jujur ya mas ya Orang seperti Gosia Yasako Itu kan sangat dekat dengan Gustur Orang seperti Sas Kurang amat terhadap Gustur Yang merekrut aja beliau Yang menjadikan beliau Yang menempatkan Di dekat kediaman beliau Juga Gustur Saya ini termasuk orang yang dikasih tahu Bagaimana Gustur itu Waktu Memerkenalkan Yasako Karena saya waktu itu juga belum selesai Sekolah Masih di Amerika ya? Iya dikabari Ini Calon dokter yang luar biasa Lulusan dari Umul Kuro Terus terang ya mas ini saya bukan Karena saya sangat Dekat atau sangat menganggap Mengapresiasi Gustur Tapi menurut saya setelah Gustur Tidak menjadi ketua BBN Yang sampai sekarang ini Para penggantinya itu N.O.W. Itu masih menikmati buah-buah yang dihasilkan perjuangan beliau Atau mereka memperbesar lagi Jadi Kita harus meneruskan Tetapi juga Kalau bisa Berubah Karena dunia ini berubah Ya kan Apalagi kalau kita percaya Apa Terhadap proyeksi-proyeksi Tentang Perkembangan dunia Karena perkembangan teknologi Industri 4,4.0 ini Wah Dan NU Yang sudah mempunyai SDM Yang saya sebut sebagai dunia Tadi itu Mau tidak mau Ya penyumbangan itu Di situ ya pertarungan ya Yang harus sebenarnya Dan oleh Karena itu Maka posisi N.O.W. Di dalam membangun Indonesia Tetap relevan Dan tetap sentral Misalnya saja Kalau kita sudah bicara tentang Gangguan keamanan Atau gangguan Apa namanya Pertahanan Apa Keamanan nasional Melawan radikalisme Ekstremisme Pasti N.O.W. Akan tetap menjadi Salah satu pilar yang kokoh Ya kan Kemudian sumber daya manusia Yang tadi yang Jumlahnya itu Sudah melebihi Negara-negara kecil Ya Coba bayangkan Kalau mereka itu Kelas menengah Rata-rata Kelas menengah Ya Sudah bisa menggoyang dunia ya Ya Nah Tetap berjangkar pada Yang disebut sebagai Kebangsaan Sebagai sesuatu Yang menjadi dasar Dari Perjuangan Al-Makfurlah Gusur Dan para alim ulama N.O.W. selalu dikenal sebagai Apa Kelompok Apa Masyarakat sipil Yang pertama-tama Sebagai pendukung Berdirinya NKNI Berbasis pada Kebangsaan Dan Pancasila Ya Itu harus diingat terus Betul Ya itulah sebabnya Maka Kalau saya melihat Nggak ada yang Gejolak-gejolak Apa namanya Kayak Dunia mau Apa Mau runtuh Mau lung Enggak Itu cuma Ya itu tadi lah Di atas memang suka ada Begitu ya Ditambah-tambah media Podcast Seolah-olah itu Sesuatu yang besar Ya tapi ya Saya tidak kemudian menguap ini Tidak boleh diperhatikan Ya tetap aja Boleh Karena akan ada Pihak-pihak Yang mencoba Mengkili-kili Masuk disitu Iya misalnya Kasus apa namanya Sexual harassment Ya kan Sexual violence Ini walaupun Tidak ada urusannya Dengan pesantren NU Atau apa Tapi manusia itu Ya akan bisa saja Membuat-buat Seolah-olah ini Ada yang dibawa-bawa Kemana-mana Kemudian orang Ada okno-okno Yang mau fitnah NU ini kan cuma Bahan ketawaan saja NU itu cuma Apa namanya Pabrik proposal Itu kan provokasi-provokasi Murahan Ya 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 kan Yang ditunjukkan Untuk ya tadi Menciptakan Tergolakan Nah NU sudah Sudah terlalu biasa Dengan Yang kayak begitu-begitu itu Ya makanya Harus dihadapi Secara proporsional Saya juga tidak Mengatakan Mas kalau gitu Biarin aja Enggak juga Harus ada Sesuatu yang proporsional Proporsionalnya itu Bagaimana Ya tanyakan Pada para penegak hukum Apa Sebetulnya Proporsional Sebab Tidak mungkin juga Mengabaikan orang Yang kemudian Merasa panas Kan Ya kan Ya kita juga Bodoh Kalau Apa namanya Ada fitnah-fitnah Maka gitu Kemudian kita anggap Tidak ada Itu juga bodoh Oh ada Faktanya memang ada Dan di dalam dunia Yang penuh dengan Apa nama Dikuasai oleh Sosial media Sosial media itu The message Itu Kesan Itu tidak perlu Ada terus Di dalamnya Yang penting Ada terus Menerus Terus Akhirnya Akan ada Yang menganggap Itu sebagai Terus Makanya Disebut Post Terus Sesait Masyarakat Pasca Kebenaran Itu Iya Jadi Jangan Kita Menganggap Kebenaran Bagaimana Untuk Kalau menurut Saya Mendelegitimasi Tentang Kihai Haji Mas Ari Kemudian Bagaimana Belanjang Ibu Sudu Ada Hal Sama Sekali Tidak Seperti Itu Dan Apalagi Kalau Kemudian Fitnah-fitnah Semacam Itu Kemudian Di Internal Analisasi Sebagian Orang Untuk Kepentingan Balas Denam Pribadi Terhadap Tokoh-tokoh Tertentu Di NO Sehingga Kalau ada Masalah Wah Ini Mesti Bagian Dari Pengikut Gusur Ada Sedikit Ini Gusur Ini Mutazila Ini Ada Dengan Gusur Liberal Jadi Kayak Ada Semacam Pelepasan Sentimen Pelepasan Frustrasi Karena Ya Mungkin Ada Masalah Secara Pribadi Secara Psikologis Atau Apapun Saya Tidak Karena Saya Tidak Dalam Bidang Saya Untuk Menganalisi Tapi It Too Simple Too Simplistic Kalau Menganggap Hal Itu Cuma Angin Lalu Kita Harus Ada Bagian Dari NU Bagian Dari Komunitas NU Yang Care Terhadap Bagi Walaupun Tidak Sebab Analis Analis Di Luar Indonesia Biasanya Juga Akan Menggunakan Yang Sebagai Seolah Semacam Kebenaran Semacam Sumber Yang Asli Dan Sebagainya Makanya NU Itu Jangan Kalau Diputi Orang Orientalis Itu Kemudian Merasa Hebat Begitu Sebab Ada Juga Hidden Agenda Ya Orang Saya Tidak Mengatakan Bahwa Orang Harus Selalu Turiga Terhadap Orientalis Atau Indonesianis Tapi Memang Ada Analis Seperti Itu Bahwa Memang Ada Berbagai Macam Cara Untuk Melakukan Manipulasi Menggunakan Ilmu Pengetahuan Menggunakan Hal Sepertinya Ditulis Seorang Cendekiawan Dan Pakar Namanya Edward Said Yang punya Orientalisme Itu Tidak Berarti Bahwa Apa yang Dikatakan Edward Said Semuanya Benar Tetapi Kita Berhak Untuk Apa Namanya Memperhatikan Karena Memang Pernah Dalam Dalam Satu Apa Episode Serta Sejarah Tertentu Kolonialisme Menggunakan Expert Yang Ahli Tentang Islam Tentang Muhammad Bukan Sebagai Cara Untuk Enlightening Atau Membuat Pencerahan Tapi Sebagai Tools Atau Alat Dalam Raka Memperkuat Kolonialisme Itu Indikasi Juga Saya Sangat Concern Dengan Yang Tadi Saya Katakan Bagaimana Apa Namanya SDM NU Yang Sekarang Luar Biasa Di Luar Negeri Dan Sebagainya Itu Bisa Dimanfaat Karena Mereka Mesti Tahu Bagaimana Knowledge Di Barat Di Timur Tengah Di Mana Mana Itu Dicari Metodologi Seperti Apa Paradigmanya Seperti Apa Epistemologi Yang Dikembangkan Seperti Apa Nah Kemudian Nanti Akan Bisa Dipakai Juga Oleh N Jadi NU Tidak Akan Menjadi Hanya Apologetik Apologetik Aja Pokoknya Kalau sudah NU Ya Sudah Gak Bisa Ditawar Tawarlah Gak Ada Itu Memang Ada Core Yang Namanya Life World Tapi Kemudian NU Juga Berkembang Bisa Apa Saja Asalkan Tidak Menabrak Life World Yang Sudah Ditanamkan Oleh NU Ini Jadi Melihat Apa Dinamika Muktamar Itu Ya Kita Proporsional Saja Kalau Sepih Sepih Banget Ya Oke Baik Prop Luar biasa Ini Panjang Lebar Ini Ya Pemirsa Itu Bincang Yang Santai Dengan Prop Hikam Terasa Ini Sudah Satu Jam Kita Bincang Bincang Kalau Kita Meneruskan Dengan Wacana Denang Gusti Mungkin Lain Kalimah Oke Karena Ini Juga Min Babi Apa Ya Min Babi Yang Angel Komplikatif Dari Bab Yang Susah Kita Bicarakan Terus Pelan Pelan Santai Saja Kalau Tidak Ya Bisa Dipakai Sebagai Bagian Yang Ya Bisa Disalah Fahami Bisa Dicampur Baur Kita Konsentrasi Pada Muktamar Oke Baik Satu Satu Anda Gus Sudur Melihat Fenomena Muktamar Yang Seperti Ini Bagaimana Kira-kira Satu Kalimat Yang Khas Gustur Alah Biarin Raja Gitu Ajar Kalau Anda Mau Jujur Ya Mas Orang Seperti Goshi Ayasako Itu Kan Sangat Dekat Khusus Orang Orang Seperti Yaisas Kurang Apa Terhadap Gustur Yang Merekrut Beliau Yang Menjadikan Beliau Yang Menempatkan Dekat Kediaman Beliau Juga Gustur Saya Termasuk Orang Yang Dikasih Tahu Bagaimana Gustur Itu Waktu Memerkenalkan Yaisa Karena Saya Waktunya Belum Selesai Sekolah Masih Di Amerika Ya Dikabari Sampai Khusus Kangi Olo Apa Calon Dokter Yang Luar Biasa Lulusan Dari Umul Kuro Saat Akhil Tambelnya Kira-kira 900 Halaman Waktu Itu Saya Tahu Memang Gusti Sangat Kagum Pada Pada Orang Orang Yang Mempunyai Kapasitas Seperti Itu Jadi Dua-duanya Ini Memang Orang-orang Yang Dekat Dengan Gusti Gengbleng Betul Nah Kalau Misalnya Pak Asad Asad Ya Juga Sangat Dekat Iya Kan Dengan Gusti Karena Beliau Juga Yang Membuat Asad Bisa Sampai Pada Level Pucuk Pimpinan Dari BPNU BIN BIN Dan Sebagainya Itu Dan Yang Saya Tahu Pak Asad Sangat Didengar Oleh Al-Mahuf Al-Adu Soal-soal Strategis Sangat Mempunyai Apa Namanya Kepertayaan Kemudian Kemudian Siapa Tadi Yang Dari Bukannya Pak Marzuki Itu Kan Juga Orang Yang Sangat Dekat Dengan Gusti Al-Mahuf Ya Sama Dengan Al-Mahuf Iai Yasip Muzati Juga Level Nya Kan Juga Beliau Pernah Menjadi Ketua BPNU Jawa Timur Juga Jadi Nggak ada Yang Diluar Circle Dengan Gusti Jadi Ngapain Kita Repot Makanya Tadi Satu Kalimat Berkompetisi Gitu Saja Tetapi Tentu Namanya Manusia Orang Suka Dan Tidak Suka Ini Ya Tapi Jelas Jangan Sampai Kemudian Terbawa Sehingga Seolah Ya Misalnya Ada Yang Mempertanyakan Saking Semangatnya Gitu Ya Coba Tunjukkan Satu Saja Prestasi Dari Gusti Masya Allah Kok Kayak Gini Kok Diomongkan Masa Nggak Tahu Siapa Gusti 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 Saku Kayak Begitu Menurut Saya Negatif Campaign Yang Tidak Tidak Layak Walaupun Itu Hak Mereka Makanya Saya Jawab Dengan Guyonan Juga Di Dalam WAG Anda Itu Salah Satu Prestasi Beliau Itu Adalah Menjadi Calon Seperti Sepak Bola Indonesia Orang 200 Juta Lebih 11 Dan Saya Lain Juga Bahwa Akhirnya Gusi Ahyasa Kok Bisa Muncul Menjadi Calon Itu Kan Prestasi Yang Luar Biasa Diantara Puluhan Juta Orang Juta Orang Juga Teribuan KIAI Teribuan Aktifis Kenapa Gokok Berarti Samping 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 Perkara Anda Gak Milih Atau Gak Tapi Jangan Ngilani Kalau Orang Jatuh Bilang Jangan Apa Memantang Remeh Iya Jadi Yang Proporsional Aja Pakai Guyon Guyon Aja Jadi NU Memang Akan Tetap Ada Selama NU Masih Ada NKRI Insya Allah Akan Tetap Mempunyai Pendukung Mempunyai Pembela Yang Top Makanya Jangan Pernah Berpikir Untuk Memperlemah NU Siapa Saja Apakah Itu State Apakah Itu Society Atau Jangan Pernah Berpikir Kayak Begitu Anda Akan Rugi Sendiri Kalau Berpikir Justru Di dalam Kompetisi Ini Anda Memberikan Juga Masukan Masukan Kepada NU Kira-kira Apa Yang Substansi Apa Yang Harus Apakah Cuma Sekedar Lanjutkan Atau Sekedar Berubah Kalau Saya Bukan Itu Menghadapi Gelombang Dari Perkembangan Revolusi Industri Yang Keempat Dan Masyarakat Yang Nomor Lima Ini Indonesia Harus Punyai Jawaban Yang Juga Berpejak Pada Keluhuran Dari Nilai-nilai Indonesia Sebab Kalau Anda Belajar Tentang Society 5.0 Yang Dimunculkan Oleh Negara Dan Masyarakat Jepang Itu Khas Dengan Tantangan Yang Dari Jepang Misalnya Fakta Bahwa Pada Tahun 2050 Nanti Masyarakat Jepang Itu Rata-rata Umurnya Di atas 60 Nah Itu Kan Bukan Problem Konkret Indonesia Indonesia Tahun Segitu Itu Rata-rata Umurnya 30 35 Jadi Tantangannya Beda Mencoba Menciptakan Satu Model Masyarakat Yang Bisa Apa Menyatukan Kemajuan Industri Keempat Dengan Masyarakat Yang Semakin Tantangan Seperti Itu Nanti Kayak Apa Nah Indonesia Juga Walaupun Bicara 5.0 Harusnya Lain Lagi Yang Harus Ditemukan Dan Disitu Para SDMNU Yang Hebat Tadi Bisa Berperan Jangan Diganggu Ganggu Diadu Domba Dan Segala Macam Malah Harusnya Negara Ini Berterima Kasih Dengan Memberikan Apa Namanya Pemikiran Pemikiran Juga Masyarakat NU Itu Kira-kira Menyumbangkan Apalagi Yang Substantif Buat Negara Karena Negara Kita Ini Istilahnya Para Kripikus Tidak Dalam Kondisi Baik Baik Saja Nah Kalau Kita Taken For Dengan Indonesia Baik Baik Saja Semua Terkendali Ya Itu Namanya Terlalu Menghibur Di Jumfak Naya Enggak Luar Biasa Pencerahannya Pengirsa Luar Biasa Ini Hampir Satu Jam Lebih Kita Bincang Dengan Pro Ini Minum Ini Sudah Pro Dingin Luar Biasa Beliau Adalah Salah Satu Menteri Pada Zaman Gus Duri Menjadi Mendris Stek Beliau Jadi Menteri Saya Masih Jadi Bahas Isolah Oke Pemirsa Pada Suha TV Jangan Lupa Like Share Subscribe Pada Suha TV Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh